Halo semua, saya Varus kembali lagi di channel Youngs Computer Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat di sebelah saya Nah, kali ini saya akan mereview mini PC gaming Menggunakan casing Metalfish P40 PC ini yaitu salah satu PC terkecil di dunia Eits, tapi jangan salah Casing ini dapat memuat PGA yang sangat powerful Untuk memainkan game-game yang berat guys Untuk harga casing ini masih sangat terjangkau Harga casing ini sekitar Rp825.000 Dan tersedia warna pink, putih, dan biru Buat kalian yang tanya, kenapa sih perlu merakit mini PC? Nah, menurut saya, karena mini PC ini lebih fleksibel guys Jadi, buat kalian yang tidak suka di rumah terus atau di kantor terus Nah, mini PC ini pilihan yang tepat buat kalian Karena PC ini bisa dibawa ke rumah maupun dibawa ke kantor guys Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita review Yes! Cash Metalfish P40 warna putih Cash ini berdiameter 24x21x13 cm Yang bervolume 7 liter Dan untuk build quality-nya bagus Tombol-tombolnya bagus Terus presisi Dan cash ini didesain mempunyai banyak lubang ventilasi Untuk keluar masuknya udara Untuk aluminium panelnya tebal, terus kokoh, sangat ringan Jadi, tidak perlu khawatir saat membawa casing ini Ya, tentunya dengan cash yang sekecil ini Komponen-komponen yang dipakai jadi terbatas Jadi, untuk komponen yang pertama yaitu MOBO MOBO yang saya gunakan yaitu MOBO ROG Strix B460 Dengan ukuran 17x17 cm ITX Kemudian, PSU-nya Cash ini tidak bisa pakai PSU sembarangan Karena ukuran cash-nya yang kecil Jadi, kita pakai PSU Silverstone XI 500W XFX Small Form Factor Series Dan kita lanjut ke CPU cooler-nya Karena case ini kecil banget Saya pakai cooler bawaan prosesor Untuk CPU, saya pakai CPU hemat Tapi sudah cukup buat nge-game Yaitu Intel Core i3 Komponen selanjutnya yaitu saya menggunakan RAM Zeus DDR4 16GB kit 8x2 Karena rata-rata game sekarang lancarnya di 16GB Untuk VGA, saya tidak pakai ukuran yang biasa Jadi, saya pakai VGA GeForce GTX 1660 Ti Agar muat di case ini Nah, lucu kan mini PC ini? Jadi, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini Agar terus mengikuti informasi terbaru, terkini dan terkeren Oke, sekian dari saya dan bye-bye